Yang namanya Vina bukan kasus kecelakaan tunggal, ada opini termasuk mamang saya udah kena hasut, ya kena hasut, agar kenapa? Agar menyatakan bahwa yang namanya kasus Vina itu adalah kecelakaan tunggal, eh gak bisa begitu, gak bisa Gue tau ini orang siapa, gue tau banget, kasus ini telah ditunggangi oleh para petinggi Meledak, Zang Zabela dan Buidya bocorkan nama petinggi dan Jenderal Bintang 3 dalam kasus Vina Ada yang ketar-ketir Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe dan share karena berbagi itu indah Halo selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri Untuk reaksian kali ini pastinya ada update terbaru dari komentar, argumen atau persepsi yang pastinya pedas tajam Dari Ibu Widya menyuruti kasus Vina ya Dan katanya kasus Vina ini jangan sampai berhenti di tengah jalan Untuk lebih detainya kita simak yuk Dengar Ada orang yang menjelen-jelenkan Pak Tony sekarang Eh kalian denger ya, eh cecunguknya Mafia denger Kalau kita ya diem hilang lenyap Kasus lindahnya hilang, mel-melnya hilang, AF-nya apa lagi ya kan Hilang semua begitu, kasus ditutup Ya kan Ya kan Sementara siapa yang dapat duit? Kakaknya Vina Ya Nah dikasih hadiah Nah disini supaya dia juga gak disentil-sentil ya kan Sama orang di media sosial ini kan Supaya dia gak disentil-sentil Diam juga, yang penting kinclong deh gitu Ya kan Ya yang penting duit Ya enggak Ya walaupun itu Tadinya getol yang ngebelain yang namanya adik kandungnya Yang ngebelain ujung-ujungnya dia kendor Ya kayak kolor putus karetnya Ya Ya Lama-lama Kasus ini lenyap, lenyap begitu aja Ya lenyap begitu aja Ya Kasus kecelakaan tunggal tutup Pokoknya ini ada opini loh Ada opini ya Kenapa? Saya tetap ke depan itu tetap Kita harus apa nama menyala Kenapa? Karena Yang namanya Vina bukan kasus kecelakaan tunggal Ada opini termasuk mamang saya udah kena hasut Ya kena hasut Agar kenapa? Agar menyatakan bahwa Yang namanya kasus Vina itu Adalah kecelakaan tunggal Eh enggak bisa begitu Enggak bisa Ya kan? Enggak bisa begitu bro Ya Tunggu-tunggu bro Kita hajar salah satu akun Wah Makin memanas ya dari komentar Ibu Vidya Karena dikhawatirkan Kasus ini Kalau nanti cash cost Bisa diarahkan ke kecelakaan tunggal Tapi yang paling penting Tujuh tersangka ini Gimana caranya bisa dibebaskan Kalau memang tujuh tersangka ini Waktu kejadian 2016 itu adalah salah tangkap ya Karena marak berita mengenai geng motor Itu dikaitkanlah dengan Pada saat Vina ini Mungkin ada di play over itu Tapi bukti terkuatnya tetap ada di CCTV Dan yang terpenting ini Kenapa meme Susah Sulit Untuk dihubungi Atau mungkin Tidak seberani dede Untuk lebih up ke media Apakah male-male ini Tahu Yang sebenarnya Ada hubungannya dengan Kasus Vina Pembunuh yang sebenarnya Mungkin gak pernah tahu Di Gang motor Si Linde juga Ini kesurupan Atau bener Kesurupan atau Dia pura-pura kesurupan Ini juga kan patut dipertanyakan Linde juga harus diberi keterangan Karena dengan Up-nya si Linde ini Ke media Kesurupannya Itu yang memicu bahwa Vina ini Arahnya ke Pemerkosan dan pembunuhan Dan yang terpenting kan Dede sekarang Memang Lagi Dibantukan Dede Mulyadi Untuk ke media Dan melaporkan Ke Kepolisian juga Dan Dibantu Dia Minta pelindungan Ke PLPSK Agar Pengakuan Dede ini Bisa dipertanggungjawabkan Dan tampangnya kan Mengarah ke Itu Rudiana Bisa jadi Itu Rudiana ini Memang menyembunyikan CCTV Tapi Tujuh pelaku Itu yang Sudah tertangkap Sudah Pastinya Lebih Mencuat Arahnya Si ke Tujuh pelaku Lalu diberita juga Fokusnya Ketujuh pelaku Yang melakukan Pemerkosan dan pembunuhan Vina Tapi kan Yang terpenting Kita tidak bisa percaya Kesemuanya Karena yang terpenting Itu CCTV Pas ditemukan Setelah Tujuh pelaku Itu ditangkap Tidak Dimunculkan Kita simak lagi Reaksen dari Ibu Widya Yang pastinya Masih terus Berusaha Dia keluar-keluar Pemedia Dia juga Yang terus Memastikan Ini lebih jeli Lebih Bisa tahu Pasus ini Yang seadil-adilnya Seperti apa Kedepannya Kita simak lagi Ani Kamu aja Tidak bisa kok Kalau kamu berani Punya nyali Silahkan Tiruin Ya kan Enggak cuma Kerja Koar-koar Ya harus Kerja Harus Koar-koar Enggak boleh Dibungkam Indonesia ini Rakyatnya Ya Nyala semua Ya Mereka itu Dukung-dukung Mafia itu Ya Dukung-dukung Para judi online Ya Sama Narkoboy Ya Menghilangkan Nyawa orang Kalian Dukung-dukung Harus meledak Hajar semua Jangan pandang Bunuh Hajar Terus Ya Ya harus Koar-koar Ya siapa lagi Iya kan Siapa lagi 8 tahun Diam Aja Semua 8 tahun Terus kemudian Pigi setiawan Yang ditumbalkan Hmm Enak Aja Ya Begono Ya Siapa namanya Gak kebaca ini Ya Thank you Lah harus Kuar-kuar Dong Ya Harus Kuar-kuar Ya Bilang Pansos Gib Jangan kasih Gib lah Ya Kamu nonton Aja lah Sana Ya Satu Komen Ditampol Dua komen Dihajar Hehehe Emang enak Hehehe Ya Ya Cuman saya Doa saya Buat Tim Tim Pembelah Yang namanya Keadilan Hukum Pak Tony Dan kawan-kawan Ya Parhan Abas Di sana Semoga Ya Semoga Semoga berpihak Ya Bisa Bisa Melawan Mereka Ya Bisa Melawan Mereka Itu aja Informasinya Informasinya Kemarin Dari PK Sakatatal Itu Kemungkinan Besar Dibebaskan Murni Ya Alhamdulillah Untuk Sakatatal Mendapat Keadilan Tinggal Gimana Nasib Tujuh Tersangka Nanti Kedepannya Apakah Ada Episode Baru Karena Dede Ini Kan Masih Proses Untuk Sakatatal Perjuangannya Patut Diancuri Jempol Kalau memang Dia bukan pelaku Yang membunuh Pina Pada 8 tahun Lalu Dan Ibu Titin Juga terharu Sampai Membelas Sedemikian Rupa Setia 8 tahun Itu Ibu Titin Tidak Menyerah Membantu Sakatatal Kita Lihat Reaksinya Seperti Masyarakat Ibu Tidak Mau Tidak 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 Kriminalisasi Proses Hukum Rekayasa Tidak Masyarakat Masyarakat Tidak Tidak Masyarakat Tidak Tidak Termasuk Tidak Persiapan Ber Tidak 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 setelah kabar baik dari Sakatata eh sekarang Nikita Mirzani buat sayembara untuk satu lagi ini yang masih penasaran kan kalau Ikerudiana diwakili pengacara Fitra tapi ini keberadaan Aib bener-bener dicari dan sulit ditemukan karena saksi selanjutnya adalah Aib setelah berani Dede menguak kejujuran gitu kan sekarang Aib itu dibuat sayembara siapa yang minat dicari Aibnya 500 juta kita dapat dari Nikita Mirzani pernyataannya seperti apanya gue kasih sayembara untuk kalian kalau 10 juta, 50 juta 100 juta itu biasa itu uang kecil gue kasih sayembara untuk kalian record ya record barang siapa yang bisa menemukan persembunyiannya Aib yang berhasil menemukan persembunyiannya Aib secara konkret, detail kasih tau gue 500 juta ini untuk siapa aja mau menurut orang miskin kek mau yang SDMnya rendah kek mau pengangguran kek mau orang kaya kek mau siapapun yang bisa tau dimana persembunyiannya Aib tolong kasih tau karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang orang lain berspekulasi ribet dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah pembunuhan paham kalian 500 juta loh daripada kalian ngemis-ngemis di tiktok di ig kebantu aku kebantu aku buat kalian semuanya tanpa terkecuali mau itu kerja untuk negara pemerintahan pun saya akan kasih 500 juta nih 500 juta ya siapa yang minat dapat 500 juta dari Nikita Mirzani tuh siapa yang bisa menemukan Aib dan membuat Aib itu apakah sama kejujuran dengan Dede apakah sinkron gitu hasilnya yang Dede sudah bilang dia dulu disuruh Aib untuk ikut lalu memberikan kesaksian palsu nih tinggal satu lagi Aib nih memang bener-bener kuncinya di Aib sekarang harus ditemukan dan kalau memang bisa ditemukan itu Nikita Mirzani serius loh akan ngasih 500 juta itu sayang baranya biasanya Nikita Mirzani itu omongannya serius gitu kan gimana nanti nasib ke depannya apakah Aib bisa berani seperti Dede dan bisa menggantikan tujuh tersangka untuk dibebaskan kalau memang tujuh tersangka ini bukan pelaku yang membunuh dan memperkosa Pinacirebon update terus di channel Soaratisang Istri jangan lupa tanggapan di komentar bye 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 bye